Oke, game yang pertama dari match Echo Filipin versus Smart Omega Disini, seperti biasa, Smart Omega membawa Ryzen, Renziu, Itumex, dan Chaknu kembali Jadi, ini adalah line-up kemenangan mereka Dan sementara itu, kita ngeliat dari Echo juga mereka membawa line-up kemenangan Sunfort salah satunya Sunfort Pakito Tadi Matilda, Matilda grok, Poveus, Esmeralda, kayaknya Jungle Esmeralda Karena kalau kita ngeliat dari Pakito kan, biasanya dia bakal ditemuin nih satu line sama si Poveus Atau ya, kalau emang ditaruh di goal plan, sayang banget sih menurut gue Kayak Kelra tuh hero-nya, pegangannya Marshman sih Atau ya kalau, bentar Pakito, Matilda Matildanya di temen-temen dari tim Smart Omega Bawa Poveus, Esmer, Grok, Selena Sorry, Matildanya berarti di temen-temen Echo Echo bawa Cloud sama Matilda Rotation Bentar, itu 4 dash ya Ya, 4 dash, Poveus main banget ini Matilda Oh, jangan bilang Poveus Jungle Jangan bilang Poveus Jungle Poveus Jungle Gue kira gue bercanda waktu di Rank 2 Waktu nge-live itu Tidak kadang ada yang menggunakan ini Poveus Jungle Sebenarnya, Ryzen ternyata diam-diam Membawa Poveus Jungle Ryzen Satu sosok pemain yang sempat dimention sama Sutsujin juga ya Ini emang satu sosok jungler yang fleksibel untuk temen-temen Smart Omega sih Semenjak season yang ke-8 dia improve jauh banget soalnya Dia awal muncul kan season 8 Tapi season 8 Smart Omega juga Hitungannya gak dapetin tempat yang cukup maksimal Di placement Lalu season 9 Ya, dia lebih improve jauh banget Makanya kemarin di MSC juga sempat ada Ryzen Dan sekarang Unique pick heronya bertambah lagi Poveus di area jungle Ngapain bang Poveus di area jungle? Ya, dia lebih tepatnya untuk Nge-counter gimana banyaknya dash power yang dimiliki sama temen-temen dari Echo Philippines Jadi dalam team fight udah pasti bakal Ada loncatan Poveus Karena hampir keseluruhan Skill yang dimiliki sama temen-temen dari Echo Philippines ini adalah dash Dan Esmeraldanya di Ren Zio Jadi absorb shieldnya gak ada yang bisa nge-handle Dan Oracle adalah item yang sangat dibutuhkan oleh Ryzen di game kali ini Biar shield absorbnya lebih tinggi daripada si Pak Kito Dan ini Pak Kito nya juga gak bakal bisa Apa ya, gak bakal bisa main buru-buru sih Takutnya digang sama Ryzen kan Karena sebagai jungler dia pasti bakal bergerak Sebagai gengker Nah tuh liat Ada tanda ungu-ungunya tuh Semua hero ada tanda ungu-ungunya ketika melakukan action Dan respon yang diberikan sama Ryzen itu bisa macem-macem Dia bisa ngasih shield absorb poking damage doang Atau nanti dia loncat tiba-tiba Untuk commit menggunakan ultimate Dan itu tuh udah teguasnya Caknu sama si E2 Max sih Buat maksimalin hal tersebut Dua roamer soalnya Udah pasti bakal ada fight gede Dash, dash lagi Dash lagi Mana, hmm flicker Dash lagi, ya kan Dash lagi Sunfort mau dikejar Gak nyampe Carl Carl coba nukerin trade kill Renzeo Ya Renzeo down Ryzen nya gak dapetin siapapun Dan ultimate nya abis Tapi gameplaynya Ya gambarnya begitu lah Setiap kali teamfight Ryzen pasti bakal loncat Jadi para pull buff Akan menjadi jawaban disini Untuk penggunaan mana yang boros Ya udah ada ininya Udah ada jawabannya Gak perlu takut gitu loh Sebagai jungler Ya lebih kurang damage aja sih disini Karena memang bukan hero damage dealer juga kan Poveus Wow charge Oke E2 Max flicker Dia udah dash barusan Udah gunain garotenya Dan Ryzen ngambil Pakai skill 2 Bisa-bisanya Oke Dash lagi Dash lagi Dash lagi Dash lagi Loncat Loncat lagi Kendali di area teamfight nya Boleh lah ini Si Poveus jungle Cuma minusnya Dia gak punya escape mechanism Karena biasanya kan Kalau misalkan Beberapa pemain Bawah Poveus masih ada flicker Masih ada Apa biasanya rata-rata Purify kah mungkin Atau paling favorit itu flameshot Tapi dengan retribution dia gak punya escape way sih Kalau flameshot masih bisa ngedorong mundur musuh yang ngedeket soalnya Kita coba lihat untuk secure objektif turtle nya Se-efektif apa Kelra nya mati Berlima sih disana Jadi Empat lawan lima Dan Smart Omega disini dirugikan Kalau gak dapet Carl TZ Dapet sih untungnya Berarti Smart Omega ini gak ngincar untuk objektif turtle Dengan Poveus jungle Dia tuh ngincar ke arah hero Sama aja kayak Ya Kalau lu lawan Balmon gitu loh Sekarang rata-rata orang udah pada paham Cara Nge-counter gameplay Balmon di area turtle Jadi kalau misalkan emang lagi turtle ya Incar hero nya aja Lu gak perlu Dapetin objektif Atau gameplay Ammon lah Gameplay Ammon paling gampang buat gambarannya Kayak lu Nge-pock tapi Di satu sisi lu bisa Langsung burst juga musuh lu Kelra udah dua kali ditumbangin kayak gini Efeknya udah pasti bakal Benecute Lebih diunggulkan walaupun taratnya hancur Tadi rotasinya cepet sih Si Kelra Dia abis dapet tower atas Dia langsung gerak ke arah bawah tengah Tapi sayangnya dia mati Di top lane juga dia mati lagi Hitungannya walaupun dia dapetin Plate dengan gold Di arah top lane Tapi Benecute dapetin level yang ke-8 So disini Masih lebih diunggulkan untuk Benecute nya aja sih Menurut gue Ini Chaknu nya malah menurut gue Chaknu nya udah boleh ini sih Udah boleh Apa namanya Call buat fight-fight Penting di area turtle gitu loh Karena disini Echo Philippine bakal main split push Yang pertama Mereka bawa Cloud Udah pasti pengen menangin Dari segi late game Dan rotasinya juga lebih cepet Buat sosok dari Cloud Empat lawan lima Echo Philippine lebih kuat Empat lawan lima sih Eh sorry empat lawan empat Soalnya dua romer kan Smart omel gini harus berlima Soalnya Kayak dua romer gini kurang damage Kalau gak kena arrow nya Yaitu Max Dia harus bener-bener Connectin arrow nya terlebih dahulu Sebelum nanti Dia bakal maksimalin damage Dari pasif yang dimiliki Sama seorang Celene Kayak Chaknya udah dapetin enforce nya Mau coba Mau coba nge-press di Lening nya Sanford Tapi ternyata digagalkan Karena Sanji dan juga Yaowin nya udah ngeliat Hal tersebut Top lane lagi Renzo nya udah coba buat ngedaliin Lening di toplane Karena emang Mau gak mau ya Benicute nya juga Bakal pindah oke sunfortnya di bawah jadi speedpushnya masih dipegang sama sunfort di arah bawah buat clear cepet tapi kayaknya lainnya bakal dilepas 5 lawan 5 sebentar lagi nah ini nih Smart Omega ngincer ini teamfight nih loncat lagi loncat lagi ah shield lagi absorb lagi ketahan damagenya buh callnya down kelranya dapet double kill sumpah dia-dia-dia ngincer fight ini sih Smart Omega pinter mereka bawa si povius jungle ini cuma buat nahan badan dan apa ya nge-provoke teamfight secara jangka panjangnya biar Eko Filipin juga nggak bisa ini loh nggak bisa fokus kayak mereka tuh bakal dibagi fokusnya untuk gini antara mereka nangkep kelra tak down Renziu atau nge-stop si Ryzennya dulu karena Ryzennya nggak bisa di-stop semua aksi yang dibuat sama Eko itu bakal memicu ultimate dari seorang povius sehingga teamfight-teamfightnya ya mau nggak mau Renziu Ryzen ini pegang banget nih kendali untuk areanya ya Renziunya tinggal joget Ryzennya tinggal loncat-loncat dua-dua ini Esmeralda povius di teamfightnya pegang banget soalnya boleh sih boleh sini boleh sih di apa ya diulik lagi nih povius jungle apalagi besok Terisla jungle silvana jungle sih gua yang masih berharap silvana jungle atau Minotaur jungler Minotaur jungler ada heal up ada area of effect ada slow dia lengkap banget pokoknya Minotaur dan posisi simpat kayaknya posisi yang tepat sih untuk Minotaur cuma tahu sih hampir kena tuh sunford splitpush ya Benekutnya juga disini cuma ngerespon apa yang dilakuin sama Renziu doang si darah toplan sisanya dia masih farming kelra juga nyusul dari segi level farmingnya juga menurut gue masih kurang maksimal untuk Benekut karena dia masih main di landing aman dia kayaknya nggak mau ngambil resiko dikarenakan ada banyak trap di hampir keseluruhan map land of Dawn karena lawannya adalah itu Max dengan Selena jadi opsi untuk dia ngebuka teamfight itu apa yang ngebuka teamfight kan jadi ngebuka map itu sangat beresiko Lele follow-up Lele follow-up kalau ngebuka teamfight sih yang paling beresiko malah menurut gua Yawi nya Yawi salah langkah dikit dia udah pasti kena Ryzen sih kan semuanya dash ya cow ini kalau aja pakai swordnya dikit dash sunford jeb dash semuanya dash Oke Lordnya lumayan cepat padahal ada little wonderer di sana midlane dapat Smart Omega kelra secara paksa menit sembilan buat light game sih menurut gua kekiru lebih power sih kalau emang dia bisa ngestop atau ngejawab Ryzen nya cuma untuk fight ya kanan kuat banget sih karena kuat banget buat fight Esme povius dua shield absorb anggaplah semua member dari Echo Filipin butuh item life drain lah NOD buat si Sanji atau si call TZ nya juga bikin NOD terus mungkin benek utenya dia bikin ke arah si Halbert ya betul si Halbert juga disini Domi sunford gitu mereka enggak enggak cukup di burst doang soalnya nih si Smart Omega mereka butuh di tekan lifestyle nya shield absorb nya pasti gede banget soalnya Renzi punya skill absorb punya shield Ryzen juga punya shield absorb juga skill aktifnya juga ngeluarin dengan shield absorb ya Sanji disini perannya soalnya kan dia matilda untuk damage dealer ya nah dia enggak ada favor item itu itu susahnya menurut gua ya dan dia belum ada item life drain yang yang bener-bener powerful cuma buat sekarang ada sunford doang sih yang dia punya domi ice ini call nya dia mau ngestop si siapa si Ryzen pake chain kayaknya temponya turun lagi dan Benekyut akhirnya berani untuk melakukan sebuah split push yang dari tadi mungkin kita tunggu Nah itu dia tuh kalau fight nya pick off Oke lah Kiri lah hmmpik off lagi ya weh batal untuk ngelakuin the wave dragon Karachagnu dan itu oh karak kumbang dong dia dia mau coba backstep tapi ternyata masih ada Sanji disana shield absorb magical damage burst dan sunford nya juga ready sih dia mainin skill satu ada shield absorb jeb dapetin lifesteal oke oke knock off strike dua kali Renzi oh iii pinter banget Sanji mundur dulu circling Eagle Soul Bloom mati tuh uh Soul Bloom nya sakit banget impure rage lagi dia bikin ada genius one kan tadi itemnya jadi magical damage nya bakal connected banget sama Carl dan juga Sanji disini genius one supporting item call TZ nya juga itemnya concentrated energy dia juga punya feather of heaven dan teman-teman kalau emang mau tahu ya itu genius one baru tuh item team genius one jadi beli aja satu genius one habis itu nanti damage magical kalian pasti bakal connected antara satu sama lain jadi Sanji kalau misalkan bareng sama Carl damage nya bakal lebih tinggi lagi beda sama oracle oracle itu item individual nah itu tuh up 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 dapat Flicker way of Dragon chain Ryzen oh Ryzen nya bagus banget tuh dia misahin depan sama kanan tapi damage nya masih kurang kelranya selamat jadinya ya we down wow hmm Sanji tuker-tukeran ayo masih mau loncat-loncat lagi nggak oke 3 buat 3 4 buat 3 oke plusnya disini adalah Ryzen dia misahin sebuah teamfight tapi minusnya karena nggak ada damage tadi karena emang Poveus adalah sosok yang bisa memprovokasi teamfight tapi tidak bisa mengeksekusi teamfight ya kalau Ryzen bikin item full damage ya nggak bakal punya durability kayak tadi dan menurut gua ya dengan minusnya dua romer ini ini akan membawa Smart Omega kepada minimnya mereka dengan damage yang mereka miliki mereka butuh banget kelra disini jadi ini ini gamenya kelra tapi tidak dengan empat sisa membernya empat membernya dari Smart Omega ini cuma bener-bener kita ngebadanin full untuk kelra dan kelra nggak boleh tumbang tadi kelra nggak tumbang sebenarnya cuma karena mungkin nggak expect Carl masih punya enhanced sword dan kita tahu untuk Julian dia hanya membutuhkan 7 detikan untuk melakukan maksimum cooldownnya dia ya officially bikin susah cainnez tapi inappropri juga nggak bisa ngebuka baby伴asi cara paksa sih tadi di rendangoro aja Ini langsung di stop kan soalnya Oke Row Chain Uh sakit Itu ke Cakno loh ya Itu Cakno kalau bukan gerok Bisa di instan harusnya Oke Pick off Pick off mistake sih itu lebih tepatnya Eko Filipina disini melakukan Sebuah overextend yang Kayaknya Sempat kita lihat tadi di match Onyx versus Ini ya Onyx versus NXP EVOS Narrow Trapnya meledak Renrapati dari jauh Astros Eye nya juga connect Kelranya cuma Nyari posisi doang Oh winter Gak sempet winter dia Hanya sepersekian detik doang tuh tadi dia bisa winter Ah itu dia Oracle Ryzen Item yang wajib dia punya di game kali ini Karena Takutnya nih nanti yang kayak gue bilang Eko udah jadi Knuckles of Durance Domi Ice Si Helbert kah Itu jadi life drain effect Dan Ryzen gak bakal dapetin shield absorb yang maksimal Tapi dengan item kayak gini Dengan Oracle yang ditangan dia Menurut gue Fight selanjutnya oke lah Masih bisa dipegang kendalinya sama Smart Omega Cuma Mereka harus worry Nah ini nih Ini Kelranya bener-bener diajar Kelranya mati Kelranya mati Kelranya mati Liat gak ada damage Benekute Dituker kah Wah untung 3 untuk 3 Tapi liat Pas tersisa 2 kayak gini Ryzen Wah shield lagi Shield lagi Shield lagi Penuh lagi shield absorbnya Gak ada damage Ada durability tapi gak ada damage disini Sementara si Carl Tizzy bisa burst Renzio Chain Sakit banget chainnya Nah Tuh kan Gitu Kalo gak ada Kelra Smart Omega sama dengan gak ada damage Test lagi Winter Oke Circling Eagle Loncat lagi Loncat lagi Caknu yang mati Carl Sword Gila Gak mati dia Iya malah jadi Jadi mistakenya Smart Omega sih Concentrated energy Genius 1 Dia punya Genius 1 juga Jadi Ya double damage Penetration pointnya Bakal lebih tinggi Wow Dia udah Dia kejam sih Carl kejam sih Sanji nya udah punya Genius 1 Kayak Sanji nya juga bikin Divine Glaive Jadi bener-bener Full Penetration Magical Karena emang ya bisa di burst yang kanan Caknu nya sih Caknu nya Caknu butuh radian gak ya disini ya Butuh sih Butuh sih DPS semua soalnya Sanji poke damage Carl dia juga DPS Burst nya cuma ada di chain kan Dan dia dari tadi gue liat jarang mainin Enhanced Sight Dia bener-bener mau bersih Ryzen nya Jadi gak mainin Necklace of Durance Carl Lagi dan lagi Bennett Rage Loncat lagi Loncat Dash 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 Sunfort Benny cute Ternyata gak Ryzen nya disengage Udah dapet 3 base turret Tapi ya Gak tau ya Gue line up smart omega nih Kelra gak boleh mati Tapi dia gak bikin immortal sih Boleh 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 Mereka bener-bener Mereka bener-bener berani disini Itu Max sampe mati Ryzen Masih ditahan Pemicu ultimate nya dia Blood of despair lagi ya Cara 2 blood of despair gitu Dia has cloud 2 blood of despair Heptasis Tangannya merah Hunter Strike Karena dia gak bawa sepatu mungkin Jadi Hunter Strike doang Yawi A Radian Buat nahan itu Max ya Nahan Renzio juga Karena magical damage Kurang damage Yakin gue kurang damage Ini smart managa Benny cute Tapi dari tadi Benny cute nya tuh gak main split ya Apa mereka sadar Kalo main 2 rumor ini Split push lumayan Risk kan Karena yang gue bilang tadi kan Selena dengan rap nya itu Bisa jadi marah bahaya Bisa sword Oh winter Oh enggak Gak sempet Kelra Winter Gak ada winter Gak ada winter Buf Kelra nya masih hidup Double kill Has cloud Boa langsung cari darah Mana monster jungle Mana minion Mana monster jungle Penuh lagi tuh darahnya Kelra Lo liat di map Penuh lagi darahnya Nah Yawi nya kejebak Masih hidup sih Yawi harusnya Mereka mau end game Masih ada sunford sih Masih ada sunford sih Wah charge Way of dragon Ide nya sunford Sunford Wah Shotgun nya kena Minion nya abis sih Wah chain Oh no way Maniac Wah Yawi seneng banget tuh Gara-gara dia berkorban Pas tadi kan Way of dragon Flicker Si halbert lagi Benny cute nya sekarang Dia mau tumbangin Renzio disini Ini bisa end game Malah dibalikin Triland push Soalnya ini Enhance chain Immortal Sanji Wave minion nya 10 detik lagi Oh udah Si halbert Lo liat tuh Renzio nya jebol Oke Minion gak ngaruh Emang Emang game satu momen itu Emang mobile legend Dan selama base belum pecah Kalau bisa emang Jangan Jangan hilangkan fokus kalian sih Dan emang gak ada yang expect mungkin Tiba-tiba enhance chain Kenampat orang kayak tadi Maniac langsung diamankan Itu maniac yang Wah Gue jadi Gue jadi Gue jadi smart omega Nyesek sih kalahnya kayak gitu Tapi emang Echo ini tim yang Tim yang sangat Menurut gue tim yang sangat Kuat sekali untuk Mempertahankan Base Karena Berkali-kali mereka itu emang Apa ya Sampai ngelawan blacklist international aja Mereka Nahan Apa ya Trigger disiplin mereka untuk Fight fight dan fight Mereka nungguin momen kayak gini Mereka tau sekarang oke mobile legends game satu momen Alhasil mereka Ya Nunggu momen tersebut Dan Tidak mau kalau momennya Hilang tiba-tiba Minionya hilang Chain Dan itu magical damage ya Ingat ya disini Carl TZ Carl TZ bikin magical full damage Jadi Penetrationnya double juga Sama Sanji Dan kalian liat tadi Damagenya gak ketahan Sama Esmeralda nya Renzo GG sih Kambek Kita bakal lanjut ke game yang kedua Kalau begitu Abone